Apakah saya diberikan izin untuk melakukan tindakan pertolongan pertama? Pertama-tama saya melakukan prinsip 3A, amankan diri, menggunakan sarung tangan medis dan masker. Selanjutnya saya amankan korban, melihat situasi korban apakah aman atau tidak. Selanjutnya amankan lingkungan, Pak, Bu, mohon tidak ada yang videokan. Selanjutnya yaitu menggunakan SNT, izinkan saya melakukan SNT, awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Karena korban tidak sadarkan diri, maka saya menemukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan pusing di bagian kepala tidak ditemukan PLNB, pemeriksaan di bagian batang layar tidak ditemukan, pemeriksaan di bagian lengan atas tanan ditemukan bahwa korban mengalami luka perdarakan, di bagian perut tidak ditemukan PLNB, di bagian panggut tidak ditemukan PLNB, di bagian tidak ditemukan PLNB, tidak ditemukan PLNB, bla 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 bla. Oke, selanjutnya ya, lebih cepat. Selanjutnya karena korban mengalami perdaraan di bagian PLNB, saya melakukan pembalutan pada korban. Karena ditemukan luka bakar, maka saya menggunakan NACA untuk membersihkan lukanya. Setelah itu karena luka bakar yang tingkat satu, maka kondisi luka bakar ini tidak perlu terluka pembalutan. Selanjutnya karena korban tidak sadarkan diri, ya itu saya menggunakan TACP untuk meninggikan kaki korban sekitar 45 derajat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.